Intro 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 Oke, kita ngobrol ini Pak ya. Intro 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 Terima kasih telah menonton Capture kesuksesanmu bersama kredit UMKM dari Bank BJB Prosesnya mudah, jangka waktu pinjaman maksimal 60 bulan dan besar pinjaman sampai dengan 2 miliar Bisa juga diakses melalui BJB Laku Bank BJB, tanda mata untuk negeri Halo sahabat UMKM, saya Mang JB, ikon dari Divisi Kredien UMKM Hari ini saya ada di Pangandaran Sekarang kita akan cari tahu potensi UMKM apa saja yang ada di Pangandaran Mari kita jalan-jalan Pangandaran adalah sebuah wilayah kabupaten yang terletak di selatan Provinsi Jawa Barat Berdasarkan cerita dari masyarakat, Pangandaran berasal dari 2 buah kata loh Pangan yang artinya makanan, daran yang artinya pendatang Jadi Pangandaran artinya sumber makanan para pendatang Maka tak salah nih kalau Pangandaran ini banyak potensi UMKM yang sangat melimpah Wah ini pantai, sudah luas, bersih Saya yakin kalau weekend ini rame nih pantai Ini potensi pengandaran memang luar biasa Selain di sektor pariwisata Kira-kira ada potensi apa lagi ya disini Eh ngomong-ngomong, itu bapak lagi ngapain ya Jadi penasaran Oh ternyata ini rumput laut ya Wah kira-kira rumput laut ini bisa diolah jadi apa ya Karena saya lihat dari tadi banyak banget di sekitaran sekarang ini Saya coba telpon teman-teman BJB Pangandaran lah Halo Kang Saya lagi di Pangandaran nih Kira-kira di Pangandaran ada UMKM yang bisa ngolah rumput laut enggak Oh yang di pantai Karapiak ya Iya, iya, iya Saya kesana ya Makasih Kang Oh ini ternyata Rumah produksi snake dan abon rumput laut Herni Hernawati Masuk yuk Ada nggak nih Bu Herninya kira-kira Oh kebetulan nih Bu Herninya lagi produksi Ternyata semuanya dibuat secara tradisional Mau pakai bumbu rahasia pilihan Sampai-sampai saya aja nggak boleh tahu nih Aromanya enak banget ini Dari adonannya aja udah harum Apalagi udah digoreng nanti Gimana ya rasanya kira-kira Enak banget kayaknya ini Usaha yang digeluti oleh Bu Herni ini Sudah dilakukan sejak tahun 2018 Snake rumput laut ini sudah bisa kita dapat temui Di pusat oleh-oleh sekitar Pangandaran Bahkan sampai Bali juga loh Dan juga tersedia di marketplace Dengan usaha ini Bu Herni dapat memberdayakan masyarakat sekitar Sahabat UMKM ternyata Pangandaran ini punya potensi yang luar biasa Salah satunya adalah rumput laut Yang tadinya ini menjadi rumput laut liar Bisa dijadikan sumber pendapatan bagi para pelaku UMKM Oke sahabat UMKM ketemu di Mang JB Jalan-Jalan episode selanjutnya Assalamualaikum sobat PR Sekarang hadir lagi nih program dari BJB Kemarin kita ngomong DPLK Terus ngomong program Apa ya kemarin Terus satu lagi DPLK dan yang lainnya Nah sekarang ini adalah salah satu yang menjadi bagian Keberhasilan ketahanan ekonomi di Indonesia Yaitu UMKM Nah ini kita ngomong dengan Pak Dodi Sandra Nugraha Kita sebut Pak Nunu Kita panggil Pak Nunu Teman-teman Pak Nunu Assalamualaikum Beliau adalah Group Head Program Pesat Pemberdayaan Ekonomi Terpadu Masyarakat terpadu ya Pak Nah mungkin boleh cerita sedikit loh Program Pesat ini Apakah sudah berjalan cukup lama di BJB Pak? Mungkin bicara berapa lama Saya cerita dari awal bahwa Program Pesat ini Itu mulai dikembangkan di Bank BJB itu Sejak tahun 2015 kan? 2015 2015 ya kurang lebih sudah hampir 8 tahun ya? 8 tahun ya kan ya Dimana program Pesat ini adalah Salah satu program yang diangkat Terutama oleh divisi kredit UMKM Bank BJB Untuk mengangkat supaya UMKM-UMKM Baik di Jawa Barat Maupun kan kita sudah bank Anggapnya bank nasional Para UMKM ini bisa naik kelas Naik kelas sudah Berarti dia berkembang Yang mungkin tadinya di skala yang sangat mikro Lalu naik ke mikro Lalu naik lagi ke yang lebih besar lagi Nah Yang kedua adalah Pemikiran kita adalah Bahwa Para pelaku UMKM ini Tidak hanya membutuhkan kredit Atau pembiayaan Tetapi mereka juga perlu untuk di edukasi Oh jadi ada pendampingan-pendampingan Ada pendampingan-pendampingan Sehingga grup pesat ini adalah Salah satu programnya dari divisi kredit UMKM Untuk melakukan pendampingan kepada Para pelaku UMKM kita Namikannya apa aja kan? Biasanya Pak Kepada UMKM kan ada mungkin Kalau bidang usaha mungkin teman-teman UMKM Sudah jalan ya Nah pendampingan lainnya Bagi UMKM kan mungkin Apakah pemasaran Atau literasi keuangannya Atau sebagainya Nah Untuk programnya sendiri Untuk dipesat itu kita Untuk awal ya kan Dulu Kita punya tiga pilar Tiga pilar itu artinya Tiga fokus kita dalam melakukan Pemberdayaan kepada pelaku UMKM Pilar yang pertama itu adalah Untuk pirausaha baru Pirausaha baru itu adalah Kita memberikan edukasi Pemberdayaan bagaimana caranya Mereka bisa membuat usaha sendiri Bisa berwirausaha sendiri Kita Materi-materi kita Kurikulum kita Kita buat supaya Fokusnya adalah kepada Para Apa ya Pemuda-pemuda Terutama untuk dia bisa Berwirausaha Nah itu targetnya Pemuda ini gimana Pak? Memilahnya Wah ini target pemuda di daerah sini Atau bagaimana awalnya Memilih Daerah sini Pemuda ini menjadi wirausaha Awalnya gimana verifikasi? Sebetulnya Tidak kita Tidak di satu lokasi Tidak Karena waktu itu memang Kita juga bersamaan Atau seiring Dengan program Pemerintah Provinsi Jawa Barat Oh Dimana untuk saat itu Ada target Bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Barat Terus mencetak 100 ribu wirausaha baru Oh jaman Gubernur sebelumnya Pak? Gubernur sebelumnya Sehingga kita pun Untuk yang program dari pesat itu Salah satunya adalah Mendukung melalui Pilar itu Pak Nah targetnya sendiri Sebetulnya kita tidak hanya Di satu daerah Tetapi kita berkolaborasi Dengan beberapa komunitas Berkolaborasi dengan beberapa dinas Yang mereka dinas juga Mempunyai program yang sama Nah kita masuk untuk memberikan Keperdayaan Baik itu untuk inovasi usaha Keuangan yang sederhana Lalu Apa? Materi kita adalah Ke arah Visible dan bankable Sehingga pada saat Mereka melakukan usaha Membutuhkan Pembiayaan Itu dari awal itu Sudah belajar Karena untuk Visible dan bankable itu kan Lumayan ini Kalau yang belum biasa Kan bingung ya Ini harus luarnya Nah itu untuk yang wirausaha baru Nah seperti pilar kita yang kedua Adalah Pilar kapasitas usaha Nah pilar kapasitas usaha itu Ini yang penting juga Jadi bagaimana caranya Kita memberikan edukasi Pemberdayaan Bisnis matching Sehingga mereka itu Yang sudah punya usaha Atau UMKM yang Sudah berjalan ini Bisa naik kelas Naik kelas itu dalam arti Usahanya Makin maju Makin maju Modalnya nambah Modalnya nambah Pasarannya Betul Okset yang bisa bertambah juga Betul Nah harapan kita Untuk yang kapasitas usaha Seperti itu Dan yang dulu Ada satu Pilar lagi Artinya namanya Pilar pesat sehat Pesat sehat Kenapa kita pesat sehat Jadikan pilar Karena untuk di UMKM Itu biasanya pelaku UMKM itu Misalkan Dia punya toko Yang lola Kepala keluarga Atau bapaknya Bapaknya sakit Gak jalan Gak jalan usahanya Gitu Sehingga bagaimana caranya Supaya si pelaku usaha ini Tetap sehat Sehingga kita waktu itu Suka memberikan yang namanya Pemeriksaan Ruti Aduh jadi ke Bikin program gitu ya Pak Betul Datang ke tempat UMKM Kita buka di Biasanya di Bank BJB Kita buka abun Nanti para pelaku UMKM Boleh datang Dinaan kita boleh datang Nanti periksa darah Diperiksa tensi Minimal mereka aware Terhadap kesehatan mereka sendiri Karena pertimbangan kita tadi Kalau misalkan UMKM nya Di Apa Dia sebagai pengelola usahanya Dan dia sakit Biasanya tidak ada yang menggantikan Sehingga diharapkan Dengan ridho Allah SWT UMKM itu tetap sehat Jadi kita berikan Pemberdayaan mengenai kesehatan Nah tadi yang wira usaha baru Pak Iya Modal awalnya Dipinjamkan berapa sih Dari BGB Sebetulnya kalau Untuk wira usaha baru ini Kita ada beberapa produk Jadi untuk yang Dari mulai 500 ribu Per UMKM Sampai dengan 5 miliar Sampai 5 miliar Sampai 5 miliar Pembiayaan dari Tergantung dari Kapasitas usaha Dari UMKM tersebut Tapi kalau wira usaha baru Mungkin gak bisa Besar-besar dulunya Pak Nah wira usaha baru Biasanya sesuai dengan Rockman kita Kita berikan dulu Yang namanya kredit mesra Kan pernah dengar Oh iya Pak Ben Nah kredit mesra itu kan Sebetulnya Yang baru mulai usaha Juga boleh kan Tetapi sifatnya Karena ini kredit Apa yang baru mulai Dan kita juga butuh Monitoring Apa Usahanya Sehingga dibuatlah kelompok Sehingga bisa saling membantu Antar kelompok itu Melalui kredit mesra Besarannya kredit mesra itu Dari 500 ribu Per orang Sampai dengan 5 juta Tergantung kebutuhannya Dan untuk kredit mesra ini Ini tanpa Bunga Pak Tanpa bunga Tanpa bunga Hanya ada Di awal Sehingga Mudah-mudahan Kredit mesra ini Sebetulnya yang Dicanangkan oleh Pak Gubernur kita Untuk menghilangkan Semacam Renten Yang bunganya luar biasa Dimana bank Tidak bisa biayai Sehingga para pelangku MCM itu Mencari renten Untuk Di banknya belum bisa diakses Untuk penggayaannya Sehingga kan Dari mulai kecil dulu Nah setelah dari Di kredit mesra itu Kita lakukan juga Pemberdayaan Edukasi Pendampingan 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 Nanti Kedepannya Setelah kredit mesra ini Ada namanya Kur mikro Kur mikro Kur mikro Berapa lama Itu bisa Satu Mulai satu tahun Sampai tiga tahun Cuman kalau namanya Kur Itu adalah program Dari pemerintah pusat Jadi aturan semuanya Itu dibuat oleh Pemerintah pusat Bank BJB Menyalurkan saja Sehingga nanti Itu yang Roadmap tadi kan Dari mesra Naik ke kur mikro Nanti kur mikro Naik ke kur Eh sorry Ke super mikro Yang sampai 10 juta Nanti dari super mikro Naik lagi sampai 100 juta Kur mikro Nanti dari 100 juta Naik lagi ke Kur kecil Sampai 500 juta Dan itu Kalau dia berkembang terus Dengan melalui Pemberdayaan dari kita Bisa sampai Kredit dari Divisual MGM itu Sampai 5 miliar Itu berarti yang masuk Ini berarti masuknya Yang pilar kedua Yang kapasitas usaha tadi Betul Itu masuknya ke situ Pengajuannya gimana Pak Bagi mereka misalnya Yang bisa Kami kecil gitu ya Misalkan Dagang minuman Atau apapun Untuk mengakses ke sana Caranya gimana? Sebetulnya Kalau Ini jaman teknologi ya Kalau dulu kan Kalau orang mau ngajuin Berarti datang ke bangkan Ya betul Nah ngajuin Persyaratannya seperti apa Baru udah gitu Dia proses Nah sekarang udah jaman digital kan Ya artinya Kita juga mengikuti perkembangan zaman Bagaimana caranya Supaya si UMKM ini Tidak usah harus datang ke bang Nah kita ada yang namanya BJB Laku BJB Laku BJB Laku itu adalah Apa? Pendaftaran kredit Tanpa harus datang ke bang Cukup melalui aplikasi Aplikasinya BJB Laku itu? BJB Laku namanya Nah nanti Para pelaku UMKM ini Kok butuh Dana itu tinggal Dia buka aplikasi BJB Laku Daftar semua Lengkapi data-datanya Otomatis datanya kan terkirim ke pusat Nah nanti tuh proses selanjutnya Baru Jadi tetap terintegrasinya ke pusat ya Tetap Jadi gak usah lagi Mereka itu datang ke kantor Tinggal yaudah dari handphone aja Terkena ingki gitu Terkena ingki Ngirit gaya kan Lumayan bensin abisnya Kan bisa dimana aja Bisa dimana aja Tinggal ngedownload aplikasi BJB Laku Nah sekarang sih Tadi kan program Pilar ketiga Pilar ketiga tuh sehat ya Apakah ini masih jalan nih Program sehat ini Pilar ketiga ini Yang mengenai Pesat sehat ini Saat ini sudah Berubahkan Kita kan Sesuai jaman Sesuai kondisi yang ada Kita juga harus berinovasi Paya caranya pelayanan kita juga Lebih maksimal Nah untuk yang pilar kesatu Yang kedua itu tetap Karena itu dasarnya seperti itu Nah untuk pilar ketiga Yang pesat sehat itu Sekarang kita ganti kan Menjadi namanya pesat Go Digital Oh itu setelah Setelah pandemi Ah bicara pandemi Ketika pandemi kan Dari 2015 Terus 2019 2020 Pandemi ya Teman-teman UMKM Gimana Apakah pada drop Atau malah Bertambah Karena kan Ternyata di pandemi itu Si UMKM lah yang masih Ternyata menjadi backbone Ekonomi nasional Nah kalau di BJP sendiri Apakah bertambah Berkurang atau malah Kan kemarin digital itu Malah Malah Dasyat ya Ketika jaman pandemi Baik kita lewat zoom Dan lain-lain Termasuk Makanan ya Banyak yang lewat Aplikasi Nah kalau di sini gimana Nah itu dia kan Jadi sebetulnya Pada saat pandemi Itulah fungsi kita Di pemberdayaan itu jalan Bagaimana caranya UMKM ini tetap harus hidup Dengan jamannya pandemi Dengan kondisi yang seperti itu Makanya kita Ada fungsi yang namanya Salah satunya adalah Bincang Jumat Bisnis Bincang Jumat Bisnis Bincang Jumat Bisnis Itu selalu kita lakukan Pada setiap hari Jumat Rutin sampai sekarang Sejak 2015 Sejak 2015 Nah cuman kalau bedanya dulu Untuk bincang Jumat Bisnis itu Dilakukannya offline Oh jadi pada dateng Pada dateng Lumayan biaya operasional Lumayan lah BJB Ya nyadain snack Lumayan lah Lumayan Nah dengan adanya pandemi Otomatis kan itu Berhenti kan Gak boleh ngumpul-ngumpul Wah habis ini Saya gak mau BJB Akhirnya kita berinovasi Melalui Zoom Melalui Zoom Melalui Zoom Malah lebih banyak Lebih banyak justru kan Melalui Zoom Itu luar biasa Justru responnya Sehingga Bincang Jumat Bisnis Satu topak kita Untuk bagaimana melakukan Pemberdayaan kepada UMKM Dan sejak Kita pernah lakukan Bincang Jumat Bisnis Itu di Bandung Injung Narasumber di Bandung Kang yang ikutnya Tahu Ada dari Manato Bahkan pernah itu Dari Jayapura Bahkan dari Malaysia Pernah kan Ada Karena kita punya jaringan Kan Nanti saya cerita yang global Jadi mereka juga perlu Mereka perlu Untuk mendapatkan Informasi ilmu Dari Narasumber yang luar biasa Nah Pada saat itu Yang kita undang Narasumbernya Dipincang Jumat Bisnis Itu yang Kebanyakan digital marketing Pas lah Berarti Pas Berarti Jadi para pelaku UMKM Itu akhirnya belajar Melek mengenai digital Untuk mengembangkan Usahanya dia Yang tadinya dia jual Biasa Nawarin Biasa ke tetangga Akhirnya dia melalui IG Diajarkan Di medsol Marketplace Melalui medsol Semua Dan ternyata efektif Alhamdulillah Omsetnya jangan bertambah Malah omsetnya Mereka bertambah Yang tadinya Mereka penjualan Biasa hanya Ya putar kaknya Hanya di daerah tertentu Kalau sudah mulai Marketplace Kemana-mana Sehingga tadi Pertanyaannya adalah Apakah UMKM Kita terdampak Terdampak Pasti ada Tetapi Secara Ekonomisnya Malah ada UMKM Kita yang malah Naik Karena apa Misalkan yang Seperti dia Jualan makanan Pangan Yang 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 Apa Yang Kokok lah Itu Malah pada saat Pandemi itu Dengan medsos Malah jadi naik Berapa kali lipat Karena orang itu pada mesin Jadi ngesen Nggak bisa keluar Sehingga memang Untuk jaman pandemi itu Kita Untuk edukasinya Lebih ke arah Digital marketing Dan alhamdulillah Dan alhamdulillah Si UMKM ini Dengan Marketing Akhirnya Omsetnya Tapi Ada juga Si UMKM Yang terdampak Wajar Tapi secara Secara Korsentase Malah banyak yang Yang bertambah Yang bertambah Apalagi yang bisnis makanan Wah itu Pada saat Kemarin itu Malah mereka Secara Omset Naik Nah Kalau di total Mungkin ada data Nggak Si Pelaku UMKM Di bawah binaan BJB sekarang Sampai berapa Pertumbuhannya Berapa Tiap tahun Sebetulnya Kalau secara Data Keseluruhan Kita Kerjasama Dengan komunitas Kerjasama Dengan dinas Dinas Kan Bank BJB Bank Pemerintah Daerah Artinya Kita Berkolaborasi Dengan dinas Dinas Yang ada Di provinsi Jawa Barat Kita Sebetulnya Untuk Binaan Kalau Dihitung Yang Pernah Menerima Manfaat Dari Program Kita Itu Dianggap Binaan Kita Itu Kurang Lebih Mungkin Ampir Ratusan Ribu Itu Sudah 100.000 Biar Aku Sabar Betul Mungkin Bercebang Tetapi Mungkin Kita Untuk Datanya Susah Sehingga Kita Patokannya Adalah Debitur Kita Debitur Kita Saat Ini Sudah 70.000 Debitur Kredit UMKM Nilainya Berapa Kalau Standing Kita Sekarang Ada Di Ampir 4,9 Triliun Penyaluran Kredit UMKM Di Bank BJB Tetapi Ada Beberapa UMKM Juga Yang Memang Dia Tidak Hanya Menikmati Kredit Divisi Kredit UMKM Tapi Dia Di Komersil Juga Ada Sebetulnya Tapi Kita Lihatnya Adalah Yang Ininya Yang Debitur Divisi Kredit UMKM Jadi Yang produk UMKM Aja Itu Sebar Di Sebar Indonesia Nah BJB Ini Nyomong Sekedik Bank BJB Itu Bank BPD Bank Daerah Yang kepemilikan Sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah Pemerintah Daerah Jawa Barat Dan Banten Tetapi Rasanya Sudah rasa Nasional Kenapa Kalau BPD Lain Itu hanya Fokus di Wilaynya Tapi Kalau BJB Itu Fokusnya Udah 14 Provinsi Jadi Kita Punya Cabang 14 Provinsi Dengan 65 Cabang Seluruh Indonesia Dari Mulai Paling Ujungnya Di Batam Timur Barat Sampai Dengan Di Sulawesi Kalimantan Kita Ada Balikpapan Banjarmasin Makassar Untuk Di Kalimantan Dan Sulawesi Lombok 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 Paling Ujungnya Mungkin Di Bali Dan Pasar Kalau Di Jawa Tengah Jawa Timur Kita Ada Di Tegal Jawa Tengah Lalu Ada Di Surabaya Jawa Timur Lalu Ada Di Solo Kita Ada Cabang Dan Beberapa KCP Sehingga Bank BJB Ini Sebetulnya Bank Nasional Sebenarnya Sudah Masuk 14 Besar Bank Nasional Bukan BPD Lagi Atau 14 Aset Kita Sudah Hampir 170 Triliun Jadi Mungkin Sebagai Masyarakat Jawa Barat Berbangga Hati Bahwa Bank BPD Itu Levelnya Sudah Bukan BPD Lagi Tapi Levelnya Udah Nasional Gitu Kan Tadi Saya tertarik Yang Tadi Ketika Ada Di Malaysia Juga Apakah Pemasaran Teman-teman WKM Juga Sampai Keluar Negeri Itu Dia Kan Kita Di Divisi KM Terutama Di Pesat Itu Berinovasi Terus Bagaimana Caranya Supaya UMKM Kita Ini Bisa Naik Kelas Istilah Kita Naik Kelas Seperti Apa Selain Usahanya Ditingkatkan Lagi Pembadayaan Kita Tapi Kita Berpikir Lahan Sih UMKM Betul Bisa Ekspor Padahal Kebutuhan Barang-barang UMKM Di Luar Negeri Itu Banyak Yang Minat Misalnya Misalnya Saya Kasih Contoh Ada Satu Binaan Bank BJB Cabang Garut Dia Produksi Pisang Saleh Pisang Saleh Anu Digo Anu Ipis Ipis Pake Terigu Itu Kemal Malaysia Itu Satu Bulannya Dua Kontainer Sebulan Bisa Dua Kontainer Itu UMKM Artinya Apa Saya Berpikir Sebetulnya UMKM Ini Kalau ada Yang mengarahkan Kalau ada Yang menginisiasi Produk biasa Jaringannya Dibuka Kemarin Jaringannya Dibuka Go Global Go Global Itu Adalah Tadi Bagaimana Caranya Si Produk UMKM Kita Ini Bisa Export Keluar Negeri Istilah Keren Nama Export Tapi Realisasinya Memang Kita Pernah Lakukan Beberapa Kali Business Matching Dipertemukan Antara Buyer Di Luar Negeri Dengan UMKM Kita Dengan Bawa Produk Sudah Kita Lakukan Juga Melalui Promosi Promosi Produk Kita Melalui Katalog Dan Melalui Disentra Juga Oh Disentra Tadi Ini Belum Disentra Nanti Ini Nyambung Kesitu Dengan Program Go Global Ini Kesulitan UMKM Adalah Bagaimana Dia Bisa Mengakses Bayar Dan Bagaimana Dia Bisa Bertransaksi Dan Bernegosiasi Sementara Bayar Di luar Lagi Kan Bersana Kan Tengambung UMKM Tidak Bahasa Sunda Yang Bahasa Sunda Kasar Yang Kedua Untuk Surat Menyurat Harus Melalui Email Terus Harus Ada PO Ada Banggar Ransi Rencet Pernah Dulu Dari Bayar Dari Jerman Kita Datangkan Beli Apa Kita Dia Pengennya Semacam Spray Lalu Horde Kita Untang Kita Ngobrol Nyambung Nyambung Langsung Ya Anda Itu Pun Lewat Penterjemah Oke Ini Barang Ini Saya Mau Tolong Dibuatin Sample Tolong Dibuatin Surat Penyurat Tolong Dibuatin Segalanya Sehingga Saya Nanti Akan Order Tolong Disediakan Blah 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 Sesuai Dengan Pesartan Dia Dan Kuantitinya Pun Kurang Lebih Nilainya Hampir Satu Setengah Miliar Langsung Langsung Ya Karena Dia Bayar Yang Besar Setelah Itu UMKNA Seneng Bingung Bingung Ya Abis Kedakum Padahal UMKM Belum Omset Belum Sebesar Jadi Satu Omset Yang kedua Pengusaha Spray Dimana Itu Kita Ada Dari Ranca Ekek Ada Dari Waktu Itu Di Sekitar Jauh Barat Bandung Bandung Raya Nah Sebetulnya Kesimpulan Saya Adalah Produk Kita Sebenarnya Disan Dilirik Orang Orang Dari Luar Negeri Hanya Teman UMKRT Mengakses Kesana Dan Urusan Urusan Etan Nah Akhirnya Saya Berinisiasi Bima Caranya Kita Kerjasama Yang Kita Sebut Agregator Agregator Ini Adalah Bahasa Karanya Nama Offtaker Yang Dia Punya Pasar Di Luar Negeri Dia Sudah Punya Market Di Luar Negeri Tapi Dia Butuh Barangnya Dari UMKR Nah Kita Ajak Agregator Saya Pernah Aduh Sombong Dek Untuk Biar Teman Teman Bisa Sadar Bahwa Ternyata Produk Merak Dilirik Kuasing Saya Pernah Sengaja Ke Malaysia Dan Singapur Ya Itu Market Aksesnya Paling Gampang Dan Indonesia Banyak Betul Dua Negara Itu Saya Pada Kesana Dan Saya Ketemu Dengan Dubes Di Malaysia Dan Singapur Dan Atasnya Perdagangannya Mereka Itu Sangat Mendukung Program Seperti Itu Sehingga Dibentuk Diaspora Diaspora Yang Ada Singapur Di Malaysia Itu Yang Dia Punya Market Kemudian BGB You Butuh Barang Apa Ngomong Ke BGB Nanti Barangnya Disediakan Oleh BGB Sudah Enak Ini Sebenarnya Jalurnya Sudah Dibukanya Akhirnya Go Global Itu Kita Buat Dengan Mekanisme Seperti Itu Dan Alhamdulillah Walaupun Secara Kuantiti Secara Nominal Tidak Besar Tapi Kita Perlu Patut Berbangga Ya Produk UMKM Susah Di Singapur Ada Debitur Mesra Kita Yang Kredit Cuma 2 Juta Produksi Rumput Laut Aya Film Nah Boleh Di Ser Itu Dia Melalui Program Kita Dengan Salah Satu Agregator Sama Kita Itu Sudah Di Market Singapura Sudah Masuk Rumput Laut Yang Dikeringkan Betul Tapi Ternyata Di Kemarin Di Singapura Dan Masuk Ke Beberapa Supermarket Di Singapura Nah Berdasarkan Pengalaman Itu Akhirnya Kita Ya Puteng Ada Bank Car Satu Bank Nasional Dengan Program Ekspor Juga Tapi Ya Sesatu Bank Kita Kenapa Enggak Kalau Itu Ekspor Ekspor Yang Besar Kita Fokus Ekspor UMKM Membantu Itu Karena UMKM Bingung Mengakses Kesitunya Betul Banyak Yang Suka Sehingga Sekarang Kita Konsep Kita Kerjasama Agregator Agregator Yang Punya Marker Keluar Negeri Apa Butuh Barang Apa Minta Ke UMKM Kita Datanya Banyak Di Tuan Datanya Butuh Nauen Oh Butuh Yang Gini Tadi Salah Pisang Ada Cocok Oh Ini Kemasannya Kurang Jadikan Bahasa Inggris Ada Penampingan Soal Kemasan Ada Jadi Kita Pada Saat Dengan Agregator Itu Ada Yang Namanya Proses Kurasi Itu Barangnya Bagus Masuk Rasanya Kemasan Kemah Nah Nanti Kita Sama Sama Dengan Agregator Itu Di Negara Aturannya Seperti Ini Di Negara Ini Teman-teman Agregator Yang Apal Betul Sehingga Agregator Ini Juga Mendapat Keuntungan Pasokan Barang Kerja Sesuai Dengan Kebutuhan Di Negara Tujuan Si UMKM Kita Bisa Ini Bisa Dibantu Masalah Keluar Nah Itu Sekarang Kemana Aja Pak Yang UMKM Kita Kita Sudah Ada Pameran Singapura Malaysia Terus Kita Juga Pernah Apa Namanya Dengan Agregator Kita Sudah Banyak Agregator Dari New Zealand Ada Kemarin Kita Sedang Lagi Penjajakan Mekanismenya Seperti Apa Untuk Produk UMKM Lalu Dengan Jerman Lalu Kemarin Kita Sempat Dengan Beberapa Negara Eropa Untuk Baya Caranya Memanfaatkan Diaspora Di negara Tersebut Sehingga Menjadi Penyalur Barang-barang Barang-barang Yang dibutuhkan Di negara tersebut Naratata Produknya Apa Yang Jadi Lirikan Makanan Ringan Karena Makanan Inovatif Rasa Macem-macem Bahkan Aduh Satu Merk Ada Di Kita Namanya Maichi Kan Udah Lama Tapi Ternyata Di luar negeri Laku Lala Lada Itu Sudah Kita Inisiasikan Untuk Produknya Itu Ternyata Laku Di luar negeri Nah Itulah Program Go Global Yang Sedang Kita Galakkan Di MKN Jadi Mekanismenya Kita Tidak Ingin Secara Kuat Langsung Besar Tetapi Dari Yang Kecil Aja Yang Kecil Manfaatkan Aggregator Manfaatkan Diaspora Di luar negeri Manfaatkan Pasar Orang Indonesia Di luar negeri Sehingga Produk Kita Bisa Masuk Sana Jadi Waktu Saya Kedubes Malaysia Kedubes Indonesia Yang Ada Di Malaysia Singapura Di Kantin Kedubes Kedubes Itu Makanan Indonesia Jadi Orang Indonesia Nupangen Cenanya Makanan Ayam Cilau Terus Cirek Araya Disitu Sehingga Mereka Itu Akhirnya Bisa Mengenalkan Cirek Masyarakat Disitu Tahapnya Dari Situ Masuk Dulu Biaspora Dulu Dulu Lengkuan Sekitar Bahkan Diaspora Kadang-kadang Suka Minta Eh Pulang ke Indonesia Ya Makanan Ini Itu Menjadi Salah Satu Kita Juga Untuk Membawa Pernah 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 Nanti Diaspora Yang Diluar Kalau Memang Gini Sudah Bagus Mereka Pasti Bantu Pemasarannya Melalui Lingling Mereka Ada Disana Sepertes Gitu Aja Kita Jalan Tadi Dicentra Itu Muncul Pada Saat Pandemika Pada Saat Pandemik Ya Dimana Saat Itu Kita Bikin Aplikasi Untuk Edukasi Yang Kita Pikirkan Gimana Caranya Tetap Melakukan Pendampingan Edukasi Pemberdayan Pada UMKR Caranya Offline Begitu Pandemika Offline Ditutup Tapi Kita Tetap Berkewajiban Harus Membina Para UMKR Seperti Apa Caranya Akhirnya Kita Buatlah Aplikasikan Yang Bisa Diakses Oleh Siapapun Dan Dia Mau Belajar Mengenai Apapun Ada Disitu Jadi Fungsinya Yang Kita Tadinya Offline Kita Gantikan Dengan Online Apa Di Dalamnya Sendiri Menu Besarannya Itu Sebetulnya Ada Satu Namanya Bincang Bisnis Bincang Yang Tiap Jumat Tadi Kita Tempelkan Flyer Kita Tempelkan Rencana Bincang Bisnis Tanggal Segian Siapa Yang Mau Menyampaikannya Daftarnya Melalui Itu Disitu Lalu Ada Forum Diskusi Disitu Lalu Ada Yang Namanya Klinik Bisnis Klinik Bisnis Ini Kita Itu Di Divisi UMKM Ada Istilah Ngujago Mengenai Bisnis Marketing Bisnis UMKM Kita Ada Yang Namanya Pemberdaya Pemberdaya Yang Sudah Bersertifikat Untuk Melakukan Pemberdaya Nah Dia Bisa Chat Langsung Disitu Kan Bisa Diskusi Langsung Melalui Chat Disitu Kan Itu Yang Selama Ini Orang Orang UMKM Suka Susah Mengakses Nguh Ngobrol Sama Siapa Konsultasinya Nguh Apanya Mau Pemasaran Produksen Mau Kemana Terus Ini Kemasannya Bagus Menanyakan Apapun Mengenai UMKM Itu Ada Di Klinik Bisnis Lalu Ada Yang Namanya Belajar Bisnis Belajar Bisnis Itu Ada Video-video Mengenai Usaha Usaha Yang Bagus Seperti Apa Lalu Ada E-book E-book Itu Adalah Literasi Literasi Yang Membantu Para Program UMKM Untuk Mengembangkan Usaha Macem-macem Materi Dari Bincang Jumat Bisnis Itu Ada Disitu Semua Ada Ratusan Jadi Tinggal Ngeklik Pengen Nyari Materi Mengenai Materi Digital Marketing Search Langsung Muncul Kita Tinggal Download Di Hp Sudah Beratis Coba Di Download Kita Lihat Tapi Mesti Daftar Daftarnya Nanti Memang Ada Butuh Waktu Sih O TV W Biasanya W Jadi Intinya Mas Sebetulnya Untuk Di Sentra Ini Begitu Dia Sudah Daftar Yang Tadi Belajar Bisnis Ada Video Ada Video Ada Konsultasi Langsung Ada Langsung Ada Lalu Yang Selanjutnya Kita Kan Di Setiap Wilayah Tuh Ada Kita Tusen Divisi UMKM Itu Punya Yang Namanya Sentra Sentra Khusus UMKM Punya Ruangan Punya Ruang Nah Itu Bisa Dipakai Untuk Pertemuan Bareng Boleh Dan Pesen Lewat Di Sentra Oh Jadi Pesen Tempat Misalkan Disitu Oh Ini BJB Di Sentra Bintang Lima Ternyata Pak Alhamdulillah Kan Manfaatnya Luar Biasa Sudah Banyak Di Ases Oleh Para Pelaku UMKM Oh Tinggal isi daftar-daftar Gini Video-videonya Ada ya Kalo Boleh Dan Menu selanjutnya Adalah Yang Mengenai info Bisnis Nah Info Bisnis Itu Kita Masukkan Harga Cabai Komoditas Real Time Saat Ini Harga Di Jawa Barat Seberan Jadi Tinggal Mantau Sebenernya Gini 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 Sebenernya Gitu Kan Gini 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 Gimana Itu Nanti Dibantu Disini Nanti Bisa Dibantu Disini Menarik Karena Ada Beberapa Teman Mereka Ada Soal Makanan Ringan Ada Soal Minuman Mengakses Kredit Seperti Apa Bingung Terus Ketika Mau Bikin Form Halal Juga Harus Kemana Terus Pendaftaran Merah Ada Info Info Pasar Di Desain Tra Itu Teman Teman Yang UMKM Yang Baru Mulai Sudah Lama Tapi Pengen Mengurus Hal Seperti Itu Langsung Aje Ke Desain Ternyata Banyak Informasi Yang Bantu Kita Untuk Menaikan Kapasitas Usaha Halal Ketika Rata Sekarang Misalkan Mau Masukkan Barang Ke Supermarket Biasanya Butuh Halal Terus Butuh Patai Nama Produk Itu Bisa Juga Disini Informasinya Semua Ada Disitu Informasinya Kalau Mendaftarnya Mendaftarnya Sebetulnya Kita Ada Kerjasama Dan Berapa Tergantung Yang Penting Informasinya Para Pelopo M Halal Seperti Mudaftar Kemana Saja Itu Ada Bisa Kebantu Disitu Tinggal Tapi Kalau Eh BJB Bantu Kita Arahkan Ke Yang Memang Mengurus Sertifikat Halal Enak Misalnya Sekarang Udah Jaman Digital Enggak Perlu Ke Kantor Dari Sini Aja Satu Lagi Yang Luar Biasa Kita Namanya Pasar UMKM Pasar UMKM Pasar UMKM Pasar UMKM Itu Adalah Etalase Binaan Atau Debitur Kita Yang Produknya Pengen Disosialisasi Kita Masukkan Pasar UMKM Di Sentra Itu Kayak Marketplace Tapi Tidak Jadi Seperti Ini Etalase Bisa Transaksi Enggak Tapi Begitu Dia Dicat Baik Itu Man Nanti Masuk Ke IG Nya Atau Ke Websitenya Si Pelaku UMKM Barangnya Apa Sehingga Mereka Mempunyai Akses Pemasaran Sangat Luas Disitu Nah Itulah Mangga Mungkin Mangga Para pelaku UMKM Bisa Mengakses Di Sentra Supaya Informasi Mengenai Bagaimana Caranya Mengembangkan Usaha Menambah Kapasitas Susah Itu Bisa Dilakukan Di Sentra Mumpung Kesempatan Itu Mungkin Bapak Bisa Bicara Keteman Teman Teman UMKM Bagaimana Keuntungan Tadi Pesat Di Sentra Dan Untuk Go Digital Tadi Siap Kang Satria Atur Nuhun Kang Satria Wawancaranya Mudah-mudahan Hari ini Kita Juga Bisa Memberikan Manfaat Kepada Para Sobat PR Lalu Manfaat Juga Kepada Para Pelaku UMKM Khususnya Di Jawa Barat Bahwa Bank BJB Sebagai Bank Pemerintah Dari Jawa Barat Pasti akan Fokus Untuk Membina Terutama Para Pelaku UMKM Yang ada Di Jawa Barat Agar Para Pelaku Pelaku UMKM Ini dapat Berkembang Usahanya Dapat menjadi Pilar ekonomi Terutama Di Masyarakat Jawa Barat Dan Bank BJB Siap support Baik Itu Melalui Pembiayaan Maupun Pemberdayaan Untuk Pembiayaan Sobat PR Bisa Melakukan Melalui BJB Laku Tidak Usah Datang Ke kantor Hanya Tinggal Klik Aplikasi BJB Laku Permohonan Kredit UMKM Bisa Langsung Masuk Dan Kalau Para Sobat PR Ingin Mendapatkan Pemberdayaan Atau Edukasi Tinggal Klik Disentra Digital Sistem Interaksi Sistem Edukasi Dan Interaksi Maka Para Sobat PR Bisa Memperoleh Informasi Pemberdayaan Yang Bermanfaat Bagi Para Sobat PR Dan Pelaku UMKM Itu Saja Barangkali Kesel Yang Go Global Termasuk Di Disentra Ada Disentra Jadi Nanti Teman-teman Kalau Disentra Lewat Program Yang Ada Di BJB Bisa Produknya Ada Di Ular Negeri Tadi Yang Saleh Pisang Dari Gaur Sudah Dari Malaysia Dan Rumput Laut Dan Spray Kemarin Mudah-mudahan Dengan Bantuan Dari BJB Ini Produk-produk Dari Jawa Barat Bisa Mengglobal Banyak Yang Terberdayakan Di Masyarakat Semoga Sehat Semua Serehat Amin Si Maraju Amin Mudah-mudahan Kita Usahakan Supaya Jawa Barat Bisa Lebih Maju Lagi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Oke Kita Ngobrol Bisa 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 Terima kasih telah menonton!